sepatah dua patah kata dari Dewan Pembina atau dari Dewan Pengurus saya persilakan Pak Hamim atau Dewan Pembina waktu dan tempat dipersilakan Sambil menunggu Pak Hamim Bapak Ibu sekalian acara malam hari ini terselenggara berkat kerjasama dengan kantor urusan internasional dari Universitas Proklamasi 45 dan juga Yesen Abdurrahman Baswedan dengan Akademi Al-Hikmah serta Bapak Ibu sekalian saya kira ini buah pengelolaan untuk nanti kita bersama-sama bagaimana pembelajaran di lain tempat di negara-negara yang mungkin saudara-saudara kita sudah pernah dan saat ini ada di sana dan termasuk pengalaman dalam proses pembelajaran mungkin Pak Hamim sudah bergabung dengan kita Halo Pak Sam Sinyal tidak stabil Pak Sam Pak Hamim bisa menyampaikan sambutan dulu Pak Hamim semoga Pak Hamim silahkan kalau Pak Hamim belum bisa bergabung mungkin langsung Pak Untoro monggo Pak Untoro baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua yang kami hormati senior kami Profesor Aliyah Rashid Baswedan yang kami hormati jajaran Dewan Pembina Pak Dokter Hamim biar kasih yang kami hormati narasumber malam ini Mas Dokter Roni Irnawan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian juga Mas Moderator Dokter Muhammad Zuhairi puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa berkumpul secara virtual dalam rangka upaya kita atau semangat kita untuk selalu menambah ilmu pengetahuan yang perlu kami sampaikan pertama kali mengucapkan selamat datang terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh para narasumber para senior dan para peserta malam hari ini kemudian yang kedua perlu kami sampaikan menindaklanjuti dari arahan para senior beberapa waktu yang lalu maka yayasan berkehendak untuk merintis jalan bagaimana proses pembelajaran itu diselenggarakan secara online ada semangat yang tertanam di para senior juga para pengurus yayasan impian kita ke depan itu kita bisa membangun satu universitas online namun demikian kita juga disarankan oleh para senior agar semangat dan cita-cita itu diawali dari langkah yang sederhana langkah yang kecil-kecil perlu dirancang secara matang karena itu dalam kesempatan ini termasuk bagian dari mengimplementasikan dari gagasan itu maka kita mulai setiap hari Senin diadakan kuliah umum kuliah umum nanti juga akan menghadirkan para senior para guru besar baik level nasional maupun internasional yang sudah diawali beberapa waktu yang lalu kemudian tiap Rabu kita juga ingin mencari atau mempelajari model pembelajaran universitas yang ada di luar negeri kemudian kegiatan-kegiatan yang mendukung itu setiap selasa sore kita juga akan mengkaji dalam rubrik ruang budaya untuk menghimpun kearifan komunitas nusantara setiap kamis kita juga menyelenggarakan acara semacam kajian nilai-nilai islam kemudian hari jumat kita menyelenggarakan diskusi buku atau bedah buku rutin yang sudah kita selenggarakan mulai sejak offline maupun online sampai hari ini kemudian pada hari sabtu kita menyelenggarakan obrolan ringan di mana obrolan ringan ini berisi tentang bagaimana gerak atau dinamika masyarakat bawah menyelesaikan masalah secara ekonomi ketika menghadapi pandemi COVID-19 semua itu dikemas dalam kerangka kita mau berkontribusi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa baik bapak dan ibu saudara-saudara sekalian mengingat waktu maka sepenuhnya acara kita serahkan nanti kepada mas Yuhairi selaku moderator dan mas Rony Irnawan selaku narasumber ada kekurangan atas nama sekretariat Yayasan Abdurrahman Basri dan kami mohon maaf lahir dan batin waktu saya kembalikan kepada mas Samsudin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak dokter untuk kuliah ataupun keserianya beliau dosen di Universitas Ahmad Dahlar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lewat Zoom yang ini menjadi media yang sangat luar biasa di masa pandemi Bapak Ibu yang saya hormati izinkan saya untuk mengantarkan kegiatan pada malam hari ini mengaji dan mengangsukawruh kalau dalam bahasa Jawanya kepada dunia nah kebetulan berbicara tentang masalah pendidikan kalau kita ngomong tentang pendidikan ini sangat luar biasa sampai sampai apa dalam sebuah kata bijak yang disampaikan oleh para ulama terdahulu tuntutlah ilmu sampai ke negeri China tentunya ini menjadi sebuah apa ya pacuan ataupun acuan untuk kita bersama untuk mencari ilmu sebanyak-banyak dan sejauh-jauhnya dan tentu kalau kita mengacu kepada dunia bahwa Denmark ini adalah sebuah negara yang notabene pendidikannya sudah cukup maju sekali sehingga perlu kita tentunya untuk mencari informasi dan menggaji apakah benar kebetulan ada diri antara kita semuanya ada Kang Roni Irnawan Mas Roni Irnawan SD MSJ PSD SWI dosen Departemen Teknik Elektro dan Teknik Informatika Fakultas Teknik Dua Gajah Mada alumni daripada Alpag Universiti DIN tapi sebelum kesana izinkan saya untuk menghantarkan obrolan pada kesempatan malam hari ini dengan menyitir ayat bahwa Allah Tuhan yang Maha Esa akan mengangkat derajat manusia bila mana mereka manusia itu beriman dan menuntut ilmu nah firman ini menjadi kata kunci derajat kita bila mana ingin dinaikkan maka beriman dan selalu menuntut ilmu sotaqallah adim oke Bapak Ibu yang berbahagia disini sudah ada Mas Roni Irnawan halo Mas Roni Irnawan ya sukang talu Pak Zuhairi sukang talu Mas Roni Irnawan terima kasih Mas Roni Irnawan saya dan teman-teman ini minta dibagi pengalaman panjenengan ada di belajar di negeri Denmark sana yang notabene negara cukup maju sekali dan juga pendidikan di dunianya termasuk 10 besar dan ini tentunya kami-kami ini yang belum pernah ke Denmark ya kepinginlah ke sana dan nanti di balik Denmark ada beberapa juga rekan-rekan kita ada yang bergabung disini ada teman-teman yang baru belajar ada di Turki ada di Mesir nanti kita sharing oke ya nanti kita sharing agar padahal kita mempunyai wawasan yang lebih comprehensive mohon izin Prof Alia dalam sama Mas Roni untuk mengantarkan acara ini silahkan Mas Roni waktu dan tempat kami haturkan secukupnya sementara 15 menit nanti di apa sambung dengan tanya-tanya terima kasih Pak Zuhairi selamat malam bapak-bapak ibu semua terima kasih kepada yayasan air Baswedan atas kesempatannya ini mohon maaf ini saya dengan lancang mau istilahnya sharing saja kalau mau menggurui kok nggak wangun jadi sharing saja ini pengalaman saya di sana ini kebetulan saya sudah menyiapkan slide-nya jadi ketika dihubungi kemarin diminta untuk menyajikan bagaimana sih model pendidikan tinggi ya di Skandinavia saya sebut Skandinavia soalnya memang saya balik ke Indonesia itu tahun lalu 2019 jadi For Good itu 2019 Mei awal Mei jadi 1 Mei itu sampai di Indonesia 2 Mei sorry 2 Mei 2019 sampai di Indonesia nah itu saya balik ke Indonesia itu setelah 9,5 tahun di sana jadi nanti akan saya bahas juga di sana di sana itu maksudnya di Skandinavia jadi saya di Sweden terus kemudian pindah ke Denmark gitu ya jadi tadi Pak Zuhairi sudah bilang tentang hadis tadi ya tuntutlah ilmu utlubul nilma kalau saya plesetkan sedikit utlubul nilma walobis sweri jadi tuntutlah ilmu sampai ke Sweden itu perjalanan hidup saya 9,5 tahun di sana nah akan saya jadi pertama saya akan kenalkan tentang saya sendiri jadi saya lulusan UGM tahun 2000 angkatan 2003 lulus 2007 di teknik elektro waktu itu SMA di Jogja lahir di Bantul sekarang juga tinggalnya di Bantul waktu itu rumah orang tua di Bantul saya ngelaju kuliahnya kan di UGM di Sleman sempat part time jaga warnet jadi kalau dari sisi apa ya namanya dari sisi prestasi saya 0 jadi bukan merupakan lulusan terbaik ya kan di UGM ini saya gak kalau yang kumlot itu pakai kalung kuning ini saya gak pakai kalung kuning jadi saya istilahnya biasa-biasa aja mahasiswa biasa-biasa aja waktu itu tapi yang saya pingin waktu itu saya punya keinginan besar untuk kuliah di luar negeri sebenarnya sejak SMA sejak SMA saya udah pengen ke luar negeri istilahnya diperkenalkan oleh atau di kompori oleh umum saya waktu itu umum saya ada yang mau berangkat ke Swedia waktu itu jadi saya pengen juga terus akhirnya ketemu jalannya jadi S2 jadi setelah lulus saya di UGM tahun 2009 ini saya pertama kali ke sana 27 Agustus itu saya berangkat dari Indonesia ke sana itu saya terketerima di Chalmers University of Technology itu kampusnya ada di Gothenburg di Yotebori kalau orang sana ngomongnya Yotebori tapi kalau bahasa Inggrisnya Gothenburg itu di Swedia nah ini pertama kalinya saya jauh dari rumah jadi selama dari lahir sampai kuliah S1 lulus itu saya tinggal di rumah orang tua saya di Bantul gitu kan wajar ke sana jadi ini pengalaman pertama langsung jalur dari orang tua jalur dari rumah itu ya di sana di Swedia itu nah di Swedia saya berkesempatan intensif itu istilahnya kerja praktek kerja praktek ngerjain tesis sebenarnya ngerjain tesis saya itu di ABB Corporate Research Center jadi ABB itu A-nya itu ACA BB-nya itu Brombo Free jadi kalau ini saya bidangnya power jadi bidang arus kuat kalau saya cari persamaannya kalau di arus di IT itu Google nah Googlenya orang arus orang power orang arus kuat itu ABB perusahaannya di pusatnya di Swiss tapi ini join atau join venture atau merger dengan perusahaan Swedia nah research center-nya salah satunya selain di Swiss di Swedia ada di Cina India nah saya berhasil masuk salah satunya di pusat risetnya di Swedia waktu itu ngerjain tesis di sana itu pengalaman berada reali buat saya jadi 2009 lulus 2011 terus nah ini gambarnya di corporate research center-nya jadi kayak think tank-nya ABB ini waktu pengalaman di sana seki ya jadi negerinya negeri kutub jadi banyak S-nya tapi waktu summer juga bagus juga di danau waktu itu nah terus S3 S3 saya mulai 2015 sampai 2018 kontraknya tapi baru lulus Februari 2019 yang lalu jadi terus saya pindah jadi 2015 saya pindah ke Alpol University di Denmark riset saya bagian dari Cobra Capital Research Project itu proyek yang didanai sebagian oleh EU European Union ya jadi Uni Eropa dapat duit dari situ untuk kerjasama dengan Belanda sehingga saya sering ke TU Delft waktu itu terus saya di sana juga sempat ke Kanada jadi ke Winnipeg di Manitoba di bagian tengahnya Kanada untuk jadi visiting schooler di sana jadi research stay di sana sempat ke sana nah saya lulus Februari 2019 tapi saya defense-nya itu ini waktu di Kanada jadi di sana ada namanya RTDS itu kalau Manitoba atau Winnipeg sendiri itu istilahnya seperti mekahnya power system simulator nah salah satunya produknya RTDS ini satu-satunya sekarang masih yang paling unggul di dunia itu saya sempat ke sana terus ini saya dengan supervisor saya jadi yang warna biru ini supervisor saya yang warna merah baju warna merah dia co-supervisor saya terus ini tim Cobra jadi ada beberapa orang ini dari Energinet Energinet itu PLN-nya PLN-nya Denmark jadi proyek saya proyek S3 saya itu didanai selain oleh EU oleh Energinet juga jadi kerjasama nah saya defense-nya atau mempertahankan disertati saya itu tanggal 24 Januari nah itu masih winter atau masih musim dingin ini sehari setelahnya jadi setelah defense langsung main-main sama anak saya ini disini mainan salju soalnya kalau dibandingkan dengan Sweden saljunya di Denmark itu lebih cepat hilang jadi kalau udah ada salju mending langsung main-main aja kalau enggak ini cuma dua hari dua hari langsung udah hilang nah ini kan tadi ada gap nah ini setelah selesai ternyata riset saya itu terpilih sebagai salah satu outstanding PhD research ini yang ngeluarin Springer Springer itu penerbit di Eropa di 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 Belanda kalau enggak salah salah satu terbitannya Nature Journal Nature yang mungkin udah pada Bapak-Ibu udah ngerti nah ini mereka punya punya buku atau seris punya seris nah salah satunya untuk memuat ini jadi ketika suatu riset PhD itu dianggap outstanding atau bagus itu mereka akan mendokumentasikan itu Alhamdulillah tes disertasi S3 saya kepilih di situ dan ini enggak satu-satunya kemarin barusan saya menerima SIGRI Tesis Award juga SIGRI itu semacam kalau kalau diibaratkan organisasi Illuminati itu ya Illuminati SIGRI itu semacam itu tapi dia untuk power system jadi international kayak international society jadi orang-orang power ngumpul ini pusatnya di Perancis ngumpul dan saling tukar ide di situ di SIGRI itu nah salah satunya mereka mengeluarkan award nah ini penerima SIGRI Award pertama kali dari Indonesia saya ini gitu kan kebetulan Alhamdulillah jadi ini bukan mau nyombong tapi kalau dilihat dari S1-nya saya itu bukan apa-apa tapi begitu S2 di luar negeri dan S3 itu bisa menghasilkan sesuatu yang yang istilahnya outstanding gitu maksud saya adalah sebenarnya kita itu punya kemampuan yang sama gitu loh cuman fasilitasnya itu agak beda ketika difasilitasi ternyata bisa orang Indonesia itu seperti itu orang Indonesia yang di luar dapat fasilitas bagus dia bisa langsung jadi puncak gitu loh di puncak itu banyak contohnya orang sukses di luar negeri banyak profesor-profesor dari Indonesia itu ya emang seperti itu jadi emang kalau mungkin kalau saya nggak ke luar negeri mungkin akan jadi biasa-biasa aja terus ini memang salah satu puncak di hidup saya nggak nyangka dulunya kok bisa gitu kan orang dari Bantul kok bisa mendunia gitu kan itu ternyata emang kalau saya tarik dari pendidikan itu tadi nah ya jadi kalau dilihat emang saya ada gap ya jadi setelah lulus di 2008-2012 saya di UGM jadi sebelum berangkat ke Sweden itu jadi dosen di sana niatnya pengen studi lanjut gitu kan tapi ternyata yaudahlah kita saya pengen pengen belajar dulu di sana gitu kan akhirnya saya keluar dari UGM saya lanjut ke ABB HPDC jadi ini pusatnya HPDC di dunia itu ada di sana ini foto saya ini saya ini ini udah agak 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 kurusan ini ini sama asisten saya orang India waktu itu ya ini saya ini saya satu tim satu grup dengan saya jadi saya kebetulan engineer jadi maksudnya teknik kebetulan ngambil power juga nah itu gak banyak orang yang berminat sebenarnya di Eropa sana kekurangan orang yang yang bisa atau kekurangan orang yang berkualifikasi sama dengan saya jadilah di sini yang orang Sweden itu cuma dua ini asli Sweden waktu kerja di Sweden yang lain ada dari India Indonesia satu Pakistan satu jadi lebih internasional mereka lebih membuka diri soalnya mereka tahu kalau orang-orang mereka sendiri gak mau ngambil bidang ilmu ini ilmu power arus kuat teknik arus kuat nah itu di HVDC sampai 2015 2014 saya jadi tim lead untuk satu grup gitu nah ini ketika terakhir di sana jadi sebelum saya keluar saya pindah ke Denmark ini di sana di UNOLAM HVDC Center nah ini sekarang sekarang tahun 2020 kemarin jadi dosen di UGM balik lagi balik kandang istilahnya kandang lagi nah jadi terus gimana sih kultur di sana itu jadi agak beda agak beda dalam hal gimana ya sebenarnya ada samanya nah jadi agak susah ini mendefinisikannya soalnya samanya di Kisina Niavia itu kerajaan juga sama kayak Jogja ya kan jadi ada ada rajanya mereka punya raja di Denmark punya raja sendiri di Sweden punya raja sendiri ya kan sehingga royalti itu masih istilahnya masih ada ya ini segedar definisi aja ya jadi kalau saya ngomong Skandinavia itu sama dengan Nordic sebenarnya kalau di kampus-kampus bahasa Inggris kan nanti Skandinavia itu sebentar ini saya ya jadi kalau Skandinavia menurut Kamus itu termasuk Islandia yang ada di sini ya kan Islandia ini juga termasuk Finlandia di sini ya kan tapi Skandinavia yang saya definisikan adalah tiga negara sebenarnya ada Norwegia ada di sini ada Sweden dan ada Denmark gitu kan nah nanti yang saya pengen share di dua negara ini saja jadi di Sweden dan di Denmark kebetulan di Norway saya belum pernah tinggal di sana cuma pernah mengunjungi aja nah secara budaya mereka itu serumpun jadi kalau misalnya kita ngomong Viking nah Viking bukan Viking di Persib ya tapi ini Viking pelaut itu itu ya mereka menganggap bahwa Viking itu berasal dari Norway berasal dari Sweden berasal dari Denmark gitu loh jadi memang satu kultur gitu kan secara bahasa mirip jadi waktu sampai di Denmark sebetulan kebetulan di Sweden agak lama jadi 55 tahun di sana itu terus sempat bisa ngomong bahasa Sweden ketika ketika pindah ke Denmark saya gak ngerti apa omongan mereka tapi begitu baca koran saya paham jadi secara tulisan sama gitu kan saya bisa paham tapi kalau katanya orang Sweden sama orang Norwegia itu bisa ngomong tapi nulis agak susah nah Albor sendiri ada di sini ini ada di ujung utara sini ini ada Albor sementara Copenhagen ada di sini jadi kita beda pulau terus tadi Chalmers S2 saya ada di Chalmers itu ada di Jotebori atau Gothenburg itu ada di sini sementara Stockholm itu ada di sini karena agak di utara jadi ini 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 bukan curhat ya tapi saya lebih sering main-main ke Gothenburg daripada ke Copenhagen waktu di Albor kenapa? karena lebih murah ketika ke Gothenburg jadi tinggal nyebrang ferry bisa ke sana sementara kalau Copenhagen harus naik kereta nyebrang pulau lewat Odense ini ke bawah terus baru ke sini lebih lebih mahal naik kereta sehingga saya jarang ke Copenhagen kumpul-kumpul sama teman-teman di Copenhagen itu jarang malah lebih sering kumpul dengan teman-teman di Gothenburg waktu itu waktu itu sudah pindah ke Albor nah ini ini petanya Scandinavia jadi bisa biasa disebut Nordic juga jadi Norway Sweden sama Denmark nah kalau seputar Scandinavia produknya apa Ikea Ikea itu kan dari Sweden gak terkenal ya terus Lego Lego itu juga dari Denmark Volvo merk mobil itu dari Sweden Skype ternyata yang bikin Skype itu orang Denmark Google Map nah ini aplikasi yang sering kita pakai Google Map itu ternyata yang bikin itu orang Denmark walaupun dia kerja di perusahaan Australia jadi Australia yang ngeklaim akhirnya tapi yang bikin itu orang Denmark terus Mars ini Mars ini perusahaan kapal ya transportasi yang terkenal lagi Nobel hadiah Nobel itu selalu dilakukan di Sweden terus ada juga cerita ini cerita apa namanya H.C. Anderson itu Agli Duckling waktu kecil sering ceritakan seperti itu Niels Bohr nah ini yang Atom Bang Olufsen ini produk-produk untuk speaker ya jadi untuk audio nah Ericsson siapa yang ini pasti udah kenal ya Ericsson ya dulu kan jaman HP itu sempet naik juga Ericsson H&M Hohem atau Electrolux Cetrapak nah itu salah sedikit dari produk-produk inovasi dari Skandar Nivea jadi campur antara Denmark dengan Sweden saya campur aja disini sebenarnya banyak lagi kalau artis-artis juga ada banyak gitu kan nah tapi kita gak kesitu jadi kulturnya gimana sih nah ini sebelum saya ngomong tentang pendidikan disana saya perlu menjelaskan backgroundnya orang sana itu seperti apa sih jadi orang sana itu individualistis udah pasti ya udah ngerti ya jadi orang-orang barat itu individualistis urusannya sendiri-sendiri urusannya masing-masing dan do it yourself jadi kalau misalnya ada sesuatu kerusakan di rumah ya kita kita membaiki sendiri gitu kan mau nyuruh tukang itu mahal harganya nah ini yang ketiga ini faktornya soalnya pajaknya tinggi pajak itu jadi istilahnya kalau Sweden Denmark dan Norway itu mereka punya menerapkan pajak tinggi sehingga pada akhirnya pendapatannya itu pendapatan netonya yang diterima oleh orang itu mirip-mirip gitu kan jadi antara tukang sampah yang mengutin sampah di jalan dengan seorang profesor itu ya walaupun brutonya itu maksudnya pendapatan gruto sebelum dikurangi pajak itu banyakan profesor tapi setelah dikurangi pajak akhirnya sama gitu mirip-mirip gitu nah itu nanti yang melandasi bahwa gak banyak orang skandinavia yang melanjutkan studi terutama di bidang saya makanya mereka agak krisis di situ jadi itu jadi karena pendapatannya tinggi orang ingin minta dibayar tinggi jadi akhirnya kita perbaiki sendiri jadi lebih mandiri orang-orang sana lebih individualistis lebih mandiri nah ini contoh toko toko bangunan silvan itu bauhaus juga iya jam of fix itu sama juga ini toko-toko bangunan sehingga ya itu tadi orang bisa do it yourself gitu kan nah ini yang kalau ditanya pengalaman apa yang bisa dibawa ke Indonesia terutama pada saat ini ya ini jaga jarak orang sana itu udah biasa jaga jarak mereka punya space sendiri jadi jangankan cipika-cipiki mau salaman aja agak rikuh jadi saya pernah punya gambar ketika orang Sweden atau orang Denmark itu naik bus dia itu pasti milih yang pinggir jadi nggak ngumpul jadi satu pasti kalau ada yang selo pasti milih yang selo nggak ngumpul jadi satu emang seperti itu jadi tipikalnya mereka sering ya karena individualistis nggak pengen ketemu orang biasanya yang ekstrim sih lebih ekstrim Sweden daripada Denmark kalau Denmark lebih mudah disapa kalau disapa halo mereka jawab kalau di Sweden mungkin malah agak ketakutan jadi ini jaga jarak mereka punya lapisan-lapisan kayak bawang berlapis-lapis jadi ada yang personal sorry intimate itu untuk pasangan ada yang personal untuk keluarga ada yang sosial itu temen-temennya mereka sendiri dan ada public bahkan kalau kadang mereka punya beberapa beberapa lingkaran jadi ini lingkaran kerja jadi temen kerja dok kadang nggak dilibatkan di private life jadi ini tidak suka mengumbar perasaan jadi kerja ya kerja walaupun lagi apalah lagi sedih atau apa itu mereka jarang ngomong biasanya ngomong nggak senengnya nggak langsung jadi cuma sedih aja karena memang tidak suka mengumbar perasaan terus biasanya juga tidak menyombongkan pencapaiannya jadi biasa aja ngomong dia udah profesor nanti saya akan jelaskan juga mereka lebih ke istilahnya lebih flat nggak kayak kita terus tidak menyombongkan pencapaiannya tapi juga tidak menguji secara berlebih disana ada yang namanya hukum jantai atau jantai law atau jantai logen jantai logen itu salah satunya ini jadi jangan pernah berpikir kalau Anda itu lebih baik daripada saya jadi istilahnya kita itu sama kita itu sama Anda punya ini ya saya masih bisa juga seperti itu Anda punya pencapaian itu ya saya bisa juga sebenarnya seperti itu jadi secara positif kan jadi biasa aja nggak terlalu mengagung-agungkan seseorang itu di Sweden di Denmark seperti itu terus budaya lain yang paling penting juga ini tepat waktu jadi begitu jam janjian jam 8 setengah 8 mereka udah siapan udah persiapan udah jalan jadi jam 8 tank jalan terus coffee break itu juga suatu keharusan jadi kalau coffee breaknya nggak ada itu bakalan ya mereka peminum kopi banyak jadi bisa 5 gelas sehari itu salah satu teman saya terus ruang kerja atau belajar jadi ketika bekerja atau belajar di kampus di kuliah gitu ya itu bersifat informal maksudnya informal gimana ya pakai kaos nggak apa-apa ketika summer bahkan profesor saya yang ngajar pakai cenana pendek pakai sandal summer kok jadi nggak formal nggak formal seperti ini ini semi formal sebenarnya pakai batik itu nggak harus bahkan kalau tak hitung-hitung profesor saya yang pakai baju merah tadi itu dia itu pakai jazz itu cuma dua kali selama saya di sana selebihnya pakai kaos kaos logo Iron Maiden soalnya dia senang Iron Maiden yang ketiga ini ini panggil nama depan jadi saya nggak pernah manggil profesor saya prof dia namanya Klaus Letebak saya ngambil nama depan jadi Klaus hey Klaus langsung begitu itu di telpon ketika saya telpon dia di email hi Klaus gitu atau ketika meeting resmi jadi ada meeting misalnya perkenalan jadi perkenalan saya PhD baru di Albor dikenalkan ya thank you Klaus jadi nggak thank you prof Klaus itu nggak jadi ini agak 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 sulit ini waktu saya mulai itu ada teman dari Korea jadi dia dari Korea Selatan waktu itu S2-nya di sana udah kerja di sana saya mulai dia juga mulai PhD di Albor nah dia agak kagok dengan ini jadi waktu itu dia katanya minta at least can I call you prof gitu kan jadi ini bukannya nggak menghormati tapi emang kita nggak pengen gimana ya ada gap gitu loh jadi kan itu di jantai login sebenarnya saya juga bisa jadi profesor tapi emang belum kesempatan kesana aja jadi jangan kok terus ketika Anda jadi profesor terus pengen dipanggil profesor itu kalau di sana kalau di sana itu enggak jadi kita sudah terbiasa manggil dengan nama depan jadi kayak teman aja gitu kan teman main padahal dia profesor saya terus juga yang ini saya perlu waktu untuk belajar itu ini tidak malu untuk mengatakan tidak tahu kalau di Indonesia ya waktu saya jadi waktu saya kecil saya dididiknya seperti ini jadi kalau dikasih pertanyaan misalnya di SD gitu kan dikasih pertanyaan saya jawabnya salah diketawain jadi kan akan malu jadi kok terus ditanya ini jawabannya apa enggak tahu pak gitu kan ada semacam kayak gitu jadi agak itu sudah terpatri di diri saya kan tadi dari lahir sampai kuliah itu saya tinggal bersama orang tua jadi belum pernah keluar nah begitu keluar agak agak kagok juga waktu itu perlu waktu untuk untuk tidak malu mengatakan bahwa enggak ngerti ini enggak ngerti itu agak agak susah kayak waktu itu nah ini terus yang berikutnya bahasa Inggris sebenarnya enggak masalah walaupun mereka punya bahasa sendiri jadi Sweden punya bahasa Sweden Denmark punya bahasa Denmark Danish Norwegia juga punya bahasa Norway juga tapi bahasa Inggris enggak masalah terutama anak-anak muda salah satu kayaknya udah jadi second language bagi mereka terus budayanya budaya cukup jadi kalau udah cukup yaudah lagum lagum itu cukup tidak terlalu berlebih-lebihan kalau misalnya makan yaudah kalau cukupnya sepiring sepiring tidak membeli misalnya ketika diskonan diskonan beras di apa namanya diskonan beras di supermarket oh enggak waktu pandemik awal-awal pandemik jadi Denmark kan mengalami lockdown juga kemarin satu negara di lockdown ditutup terus begitu diumumkan lockdown tidak terjadi kepanikan di masyarakat langsung menyerbu supermarket terus membeli barang-barang itu enggak enggak terjadi sana misalnya budayanya cukup kalau udah cukup yaudah cukup untuk satu hari yaudah nanti beli lagi jadi emang tidak menimbun tidak menisai terus kultur yang lain juga yang berhubungan dengan pendidikan ini umur 18 tahun sebenarnya bisa lebih kurang dari itu sebenarnya jadi lulus SMA sebenarnya itu langsung hidup terpisah dengan orang tua itu orang sana seperti itu jadi langsung hidup mandiri lunaik mandiri terus gimana ya kalau mereka melanjutkan ke sekolah atau S1 ya melanjutkan kuliah itu dapat bantuan dari pemerintah nantinya jadi istilahnya sekolah di sana itu gratis dan malah dibayar kalau mau sekolah ini ya tidak ada biaya sekolah jadi emang tidak ada biaya sekolah bahkan kalau mau sekolah itu dibayar nantinya jadi untuk menopang hidup mereka terus juga banyak potongan harga untuk mahasiswa selain itu bisa kerja sampingan nanti saya saya jelaskan kapan kok bisa kerja sampingan ini saya waktu itu kerja sampingan juga karena waktu kuliah di Chalmers di Gothenburg itu saya pakai biasiswa ADB ayah dan bunda jadi tanpa biasiswa saya harus kerja salah satunya disitu waktu itu emang belum ada biaya tuition fee nya belum ada sehingga tinggal biaya hidup nah modelnya gimana nah ini jadi tadi kan saya sampaikan gimana sih kok bisa mereka kuliah sambil kerja ternyata ini jadi Agustus Desember itu kuliah masa kuliah terus sekitar pertengahan Desember itu seminggu sebelum Christmas biasanya atau sebelum Natal itu libur sampai dengan tahun baru nah itu ada libur musim dingin nah terus kuliah lagi sampai Juni nah setelah Juni off sampai Agustus baru mulai jadi dari Juni sampai Agustus itu jadi full Juli itu itu bisa dimanfaatkan untuk kerja biasanya ada kerja-kerjaan musim panas bisa macem-macem gitu kan begitu terus untuk pendidikan sendiri di Sukandinavia sama ya mirip kayak kita itu wajib dari 6 sampai 16 tahun itu kan itu gratis bagi orang sana gratis terus ternyata tingkat literasanya udah mencapai 99% nah ini untuk durasi ini yang S1 S2 S3 ini sebenarnya udah udah tidak wajib bagi mereka jadi ketika umur 16 tahun kalau mau nerusin kuliah boleh mau kerja boleh mau kerja dulu terus nanti kuliah boleh juga jadi tidak ada batasan umur sebenarnya asal masuk aja jadi mereka punya background pendidikannya sesuai bisa masuk seperti itu S1 biasanya 3 tahun terus biasanya dalam bahasa lokal bahasa Sweden atau bahasa Denmark S2 itu 2 tahun program yang saya ikuti S2 jadi 2 tahun terus S3 ini agak beda ini kenapa saya pindah ke Denmark karena di Denmark itu programnya 3 tahun kalau di Sweden 4 tahun di Norwegia itu 4 tahun juga gitu saya kan mulai dengan S2 nya ya jadi karena saya mengalami sendiri S2 di Chalmers waktu itu jadi sana sistemnya ECTS ECTS satu ECTS itu kira-kira kalau di di Sweden sendiri 30 jam 30 jam itu mencakup semuanya jadi mencakup PR mencakup lab dan lain sebagainya jadi kalau pertemuannya sendiri nanti akan saya contohkan itu juga 12 kali pertemuan tapi pertemuan kuliah nah tapi selain kuliah akan ada tutorial ada lab work juga yang paling berkesan adalah ini ujian itu mudah untuk lulus jadi kalau ngerti istilahnya kita datang kuliah dengerin nyatet ngerjain tugas itu insya Allah gampang lulusnya lulus tetapi sulit untuk dapat nilai maksimal biasanya kan nanti akan saya berikan contohnya jadi ini budaya itu tadi budaya cukup itu tadi mereka itu ya itu tadi karena gak ada istilahnya gak ada perbedaan income ya maksudnya income secara bruto mungkin ada perbedaan tapi kan karena ada kepotong pajak akhirnya orang itu gak aku iseng ini wailah gitu kan dan itu emang terjadi gitu jadi memang yang melanjutkan pendidikan yang istilahnya yang sampai S2 disana kebetulan waktu saya S2 disana itu satu kelas yang orang Swedia juga gak sampai sepertiganya jadi kebanyakan siswa internasional saya dari Indonesia Pakistan India seperti itu jadi yang melanjutkan pendidikan disana itu kan udah gratis digaji kan itu yang bener-bener pengen belajar jadi makanya bagi mereka kalau udah udah tahu lulus yaudah gitu kan nah terus tadi juga disinggung juga tentang tentang ranking kita gak pernah kita gak pernah pendidikan tentang ranking jadi dari awal baik di Sweden maupun di Denmark sendiri kita gak fokus untuk meningkatkan ranking itu enggak kita punya standar kita sendiri jadi istilahnya kita pengen seperti ini seperti ini yang jalan entah itu nantinya jadi ternyata rankingnya bagus ya alhamdulillah gitu kan kalau enggak ya gak apa salah gitu kan soalnya itu tadi cukup gitu loh udah terus yang yang lain yang berkesan dari kuliah di sana adalah ini ini yang mungkin agak susah kalau diterapkan di Indonesia jadi hubungan dengan industri itu sangat erat sekali jadi ada beberapa kuliah yang diisi salah satunya dosennya itu dari industri kita ngundang dari industri untuk ngisi di kampus gitu kan satu dua pertemuan terus nanti juga ujiannya dia yang ngasih terus nah tadi contohnya saya sendiri tesis saya saya ngambil di perusahaan gitu kan saya ngambil langsung di perusahaan itu sendiri di ABB kebetulan mereka punya research center-nya ya mungkin ada di situ terus juga selama saya di sana sering mengajarkan kunjungan industri juga dua kali waktu itu saya yang secara resmi di handle oleh oleh kampus yang itu part of kuliah jadi ini di Swedia nah ini contohnya ini contohnya jadwalnya jadi di sana modelnya itu kuarter kalau Swedia jadi satu tahun empat kuarter terus kalau tadi nah ini jadi satu tahun ini empat kuarter ini kuarter pertama kuarter kedua ketiga kuarter keempat gitu kan nah ini tiap blok ini tujuh setengah ECTS jadi satu semester ini satu semester atau dua kuarter itu nanti dia akan 30 ECTS terus jadi setahun itu ada 60 ECTS jadi agak beda dengan Indonesia Indonesia kan SKS sistemnya ya dan ini bisa dilihat di sini ini mata pelajarannya jadi mata pelajarannya cuma ada dua selama satu kuarter mata pelajarannya cuma ada dua mata kuliah sorry kok pelajaran itu kayak sekolah aja mata kuliahnya cuma ada dua ya kan dan itu dilaksanakan dalam satu kuarter nah satu kuarter itu kayak gimana nah seperti ini jadi kita mulainya 1 September ya kan ujiannya tanggal 20 Oktober jadi satu setengah bulan ya satu bulan lebih dikit ya hampir dua bulan ya nah dua bulan terus skornya itu sudah bisa diambil November jadi cepat gitu kan tapi yuk yuk seperti ini jadi ini ini untuk satu mata kuliah ini jam 8 kuliah gitu kan terus besoknya Rebu kuliah juga pagi gitu kan kemisnya kuliah terus siangnya tutorial gitu kan nanti juga ada lab lab juga ini mana lab tutorial ya jadi ada lab juga ini kebetulan kok saya nggak bisa nemuin disini tutorial tutorial ya jadi ada lab juga diantara itu ini kan ada deadline-nya ya jadi deadline-nya itu hand in lab report-nya sebelum jam 5 jadi padat padat tapi emang seperti itu kan ya sama kalau kuliah di Indonesia tapi kalau kuliah di Indonesia beristilahnya berbeda-beda ini kan hampir tiap hari kuliah hampir tiap hari kuliah dengan mata kuliah yang sama nah ini kan selasa kuliah Rebu kuliah kemis juga kuliah dengan mata kuliah yang sama selama 1 2 3 4 5 6 7 7 minggu selama 7 minggu setelah itu ujian ujian dapat nilai quarter berikutnya seperti itu ini sistem di Chalmers nah kalau di Albor gimana nah ini saya gak membandingkan dengan Denmark soalnya Denmark sendiri beda maksudnya Albor itu punya satu kurikulum yang khusus yang mereka namakan ini PBL Project Based Learning jadi kalau saya tadi ini emang-emang sifatnya orang Skandinavia ya mereka punya rasa keingin tahuan tinggi dan itu yang dimaintain sehingga mereka lebih lebih kreatif nah dengan nah jadi ceritanya di Albor sendiri Albor itu sebenarnya universitas baru ya kalau dibandingkan ITB yang kemarin 100 tahun ya ini Albor itu baru tahun 74 jadi 74 itu Albor lahir Albor University nah 72 tim yang mau membentuk universitas Albor itu merumuskan ini gimana sih cara pendidikannya di Albor ya kira-kira seperti apa nah mereka akhirnya ini pakai namanya Project Based Learning jadi intinya Project Based Learning itu mahasiswa akan dihadapkan kelompok jadi mereka akan dibagi menjadi kelompok-kelompok dihadapkan pada masalah real dan memecahkan masalah itu nah terus belajarnya gimana ya belajarnya dari situ jadi ini contoh aja jadi kemarin saya waktu di sana di Albor ketemu salah satu yang S3 dia ngomong ini PBL di sini seperti ini nah itu tadi kenapa PBL karena di industri kan seperti itu di industri mereka kan punya masalah terus masalah itu di handle oleh kelompok jadi mereka pengen mengadopsi itu di Albor jadi punya projek punya problem terus langsung kita tackle bersama dengan background yang berbeda jadi ada managerial juga di situ masuk di situ secara tidak langsung nah ya ini balik lagi ke teman saya tadi itu nah dia ngomong ini PBL memang seperti itu jadi kita belajarnya berdasarkan proyek saya enggak belajar programming kalau di proyeknya enggak dibutuhkan programming jadi karena dia ngambil proyek yang butuh programming dia akhirnya belajar sendiri programming jadi ini dibalik kalau di Indonesia kan kebanyakan kita dapat kuliah mata kuliah ini terus nanti di tugas akhir kuliah ada proyek ini enggak langsung dari awal udah dihadapkan ini loh proyek ini proyeknya seperti itu memang ada beberapa nanti akan saya tunjukkan beberapa kuliah dasarnya jadi ini contohnya di sana jadi kalau MSC S2 ini ada ada courses ada beberapa courses ada beberapa kuliah kuliah dasar terutama itu diambil kayak matematika itu kan harus tapi untuk programming misalnya itu sesuai kebutuhan terus bidang saya HVDC itu juga enggak diberikan juga kuliah tapi berdasarkan proyek jadi mereka nanti gimana mereka kan punya LO punya learning outcome nah itu yang disamakan jadi bukan subjeknya yang mereka harus belajar yang disamakan tetapi learning outcome-nya jadi lulusannya itu pengen seperti apa sih itu yang disamakan di Albor enggak kok lulusan harus belajar ini ini itu enggak tapi sebagai seorang lulusan mereka harus punya kompetensi apa ini contohnya ini nah ini ini contoh jadwalnya di aduh sebentar enggak ada nah oke yaudah ini mungkin enggak kelihatan jadi ini contohnya jadi disana kan ada master sama dua tahun tapi kalau di Albor modelnya semester jadi ada empat semester nah ini kalau yang disini mungkin enggak bisa lihat jadi ada item project yang agak gede ya kan ada item course gitu kan nah course-nya kan ini kalau menurut saya ini basic gitu kan jadi setiap orang setiap engineer terutama power engineer itu harus ngerti gitu kan gitu nah terus ada ini project untuk modern electrical power system analysis itu project jadi di dalam situ harus ada learning outcome-nya dia analisis itu apa aja nah seperti itu nah terus optimization theory itu kursus jadi kita kasih misalnya mereka pengen ngambil boleh gitu kan seperti itu seperti itu jadi lebih ke project bahkan kalau udah tingkatan tiga kursusnya jatahnya berkurang jadi dari awal kan tadi semester pertama projectnya itu 10 kursusnya 20 soalnya kan kalau dari luar kita perlu menyamakan maksudnya dari luar lulusan bachelor atau dia sekolah vokasi itu kan itu agak berbeda sehingga kita perlu samakan maka perlu ada kursus juga atau perlu ada mata kuliah yang benar-benar basic prinsipnya sama jadi masih ini walaupun 7 point grading tapi tetap sama kayak tadi jadi ketika mau lulus itu gampang tapi ketika dapat nilai bagus itu susah jadi cukup lulus saja dan orang-orang sana juga enggak masalah dapat IPK berapapun yang enggak ditanyain di kerjaan itu IPK berapa seperti itu nah kesan saya tentang pendidikan S2 di sana itu siswa sangat dipacu untuk kreatif terus diperkenalkan dengan aplikasi di dunia nyata dengan itu jadi industri pengalaman industri orang-orang di industri disuruh datang terus ketika proyek di Albor tadi kan ada proyek proyek itu ketika defense atau mereka mempresentasikan hasil dari proyek mereka itu orang industri diminta datang juga untuk jadi examiner jadi hubungan dengan dunia nyata atau pengguna atau stakeholder itu dekat lekat terus juga dedikasi nah ini yang agak susah jadi mereka kalau orang Sweden dan orang Denmark agak susah ditiru maksudnya jadi orang Sweden atau orang Denmark kalau udah namanya belajar ya belajar kalau misalnya minggu depan itu udah ujian perpustakaan penuh jadi di perpustakaan itu kalau digambarkan di perpustakaan ada ruang kelasnya kecil-kecil itu ada tempat duduknya ada buku banyak juga ada komputernya juga ada ada kantinnya ada coffee roomnya juga jadi istilahnya mau dari subuh sampai malam di sana terus itu bisa dan itu kebanyakan seperti itu jadi ketika mereka belajar belajar sungguh-sungguh gitu kan tapi ketika udah yaudah masalah jadi ini yang kesan saya tentang pendidikan S2 di sana nah terus untuk S3 gimana nah S3 ini sebenarnya ini ketika saya ditanya waktu saya pindah di Albor di Denmark terus S3 di sana kamu ngapain di Albor ya saya kerja kerjanya apa sekolah dokter sekolah dokter gitu kan sekolah PhD loh itu 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 belajar itu itu kan pendidikan itu tapi kalau di sana di model kayaknya ini model Eropa itu S3 itu rupanya sebuah pekerjaan jadi nggak cuma education tapi juga istilahnya occupation gitu kan jadi kerjaan gitu kan nah kok bisa nah ya bisa karena waktu saya mau S3 itu sebenarnya saya ngelamar di dua tempat di Delft di Belanda sama di Albor itu ngelamar kayak ngelamar kerjaan jadi ada opening gitu ya ada di website di website universitas itu bahwa kita pengen membuka S3 dengan topik ini 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 silahkan melamar saya ngelamar sebenarnya waktu itu saya keterima dua-duanya tapi saya lebih pilih ke Albor daripada ke Delft gitu nah terus ya itu jadi melalui tahap wawancara melalui ya nanti terus suruh presentasi gitu kan wawancaranya sempat dua kali terus gajimu pengen berapa sama kayak negosiasi kerja jadi emang S3 walaupun S3 jadi agak 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 aneh tapi emang seperti itu jadi bukan kalau beasiswa bukan beasiswa soalnya kalau beasiswa kan tidak ada kenaikan jadi kalau kalau kerja jadi S3 waktu saya di Albor itu saya dapat kenaikan gaji tiap tahun terus setelah itu saya dapat jatah liburan ya kayak orang kerja biasa kan dapat jatah liburan terus yang paling penting ini saya bayar pajak juga nah ketika kita naik bis atau naik tram kalau yang tadi S2 S1 itu kan sebagai sebagai mahasiswa itu mereka dapat diskonan ya kalau S3 enggak kita enggak dapat diskonan soalnya itu tadi sebuah kerjaan jadi kalau pengen melanjutkan S3 di Skandinavia itu jalannya ya itu tadi kita buka website-nya kampus di sana kita nyari lowongan S3 itu ada enggak jadi enggak perlu kita mempersiapkan beasiswa dari Indonesia salah satu cara memang kita kalau di Swedia kayaknya enggak bisa jadi harus melalui proses melamar atau nanti udah kerja di salah satu perusahaan Swedia terus nanti kerjasama dengan kampus S3 jadi industrial PhD itu bisa kalau yang ini yang di Albor kalau yang di Denmark itu kita masih bisa dengan biaya sendiri jadi nekat berangkat madep-mantep mau S3 di Denmark itu bisa dengan biaya sendiri selama kita bisa menunjukkan bahwa di tabungan kita itu ada sekian sekian juta untuk supporting biaya hidup kita di sana ya itu tadi makanya S3 itu enggak membayar kita enggak ada tuition fee sebenarnya terus S3 sendiri berdasarkan riset jadi udah beda 180 derajat dengan S2 kalau S2 benar-benar kuliah biasa walaupun di akhir itu riset kecil-kecilan jadi selama 6 bulan saya tesis itu riset di ABB Corporate Research tapi untuk S3 ini isinya riset terus jadi benar-benar riset emang ada wajib mengambil 30 ECTS tapi 30 ECTS pun kalau di Albor itu kayak workshop jadi cuma seminggu udah selesai jadi enggak 2 menit lagi 2 menit lagi ya siap enggak lama enggak pakai model semester atau pakai model quarter kayak tadi fasilitas juga lengkap dapat komputer dapat akses lab dapat ruang kerja sendiri juga dan kita karena kita bekerja ya kita ada kewajiban untuk mengajar atau mengisi tutorial seperti itu nah ini yang kesan saya di sana supervisor adalah teman jadi karena kita biasa manggil dengan nama depan jadi kayak teman aja gitu kan saya enggak pernah dimarahi sama supervisor saya gitu kan jadi lebih gimana ya emang emang dia meng-encourage gitu jadi umbok gini oh ya siap oh ternyata salah itu saya bisa debat juga ke profesor saya enggak masalah pendapat anda salah buktinya ini ini oh iya masuk-masuk coba gini jadi lebih manusiawi lah istilahnya terus yang berikutnya wisudanya itu tidak diwajibkan jadi saya enggak pernah wisuda jadi foto wisuda hanya ketika sarjana S1 S2 S3 saya enggak wisuda karena emang tidak diwajibkan dan ijazah langsung dikirim ke Indonesia waktu itu terus beberapa wisuda boleh diikuti ya gitu nanti bisa disambung ke pertanyaan sebenarnya sudah selesai juga monggo jika mas ada pertanyaan tentang pendidikan di sana monggo silahkan terima kasih mas Sone sudah menyambutkan berbagi pengalaman panjenangan ada di Wada WDM maupun ada di Denmark tentu ini menjadi sesuatu untuk kita semua rekan-rekan yang hadir pada kesempatan ini terjumlah Pak Untoro Alhamdulillah sudah mendapatkan 94 partisipan ada dari Mesir juga ada dari Turki juga ini dari rekan-rekan dari Turki juga oke yang saya hormati untuk menggali lebih jauh kalau tadi kita diberi gambaran bahwa luar biasa belajar sambil bertamasa belajar sambil bekerja belajar tiga jibaraki poyo ono kan gitu kan Indonesia tidak 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 oke tapi lebih lebih apa akan lebih detailnya silahkan kepada rekan-rekan semuanya atau yang mau bertanya untuk mengangkatkan tangannya silahkan ini sepertinya sudah ada beberapa yang bertanya mau dibantu saya siapa yang pertama kali suruh ngacong suruh ngacong saja ini ada Pak Chris bawa Rianta oh Pak Tris silahkan Pak Tris mic-nya mic-nya belum on Pak Chris untuk di di unmute Pak Tris Pak Chris Chris untuk mic-nya di unmute oke sudah silahkan oke di sana itu ada tunjangan anak atau istri atau gimana kok itu Mbak 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 jadi kalau istilahnya gimana ya Pak kalau tunjangan sebenarnya nah ketika anak lahir jadi anak saya lahir di Sweden waktu itu terus waktu dia 5 bulan kami pindah ke Denmark dia itu punya dapat jatah dari pemerintah Pak sebesar gaji pokok PNS lah 3C gara-gara dia lahir Pak itu gara-gara dia oleh pemerintah Sweden atau pemerintah Denmark itu langsung digaji seperti itu dikasih seperti itu khusus S3 enggak enggak itu karena dia lahir Pak jadi mau S2 pun kalau melahirkan di sana juga dapat jadi selama kita kita punya istilahnya person number jadi kayak nomor kependudukan Nick kayak Nick di Sweden itu dapat jadi pajaknya tinggi tapi penggunaan pajaknya itu untuk kesejahteraan masyarakat masyarakat itu orang yang ber-RDK sana walaupun bukan orang sana saya kan bukan orang sana Pak saya paspornya masih paspor Indonesia Pak orang bantul ya orang bantul Pak anak saya lain di sana langsung dapat Pak ketika kami pindah ke Denmark itu juga bisa ya sama sistemnya Denmark sama Sweden makanya saya lebih milih ke Denmark daripada ke Belanda ke Belanda kan enggak dapat Pak kita malah harus bayang asuransi dan sebagainya nah itu asuransi juga kita enggak dapat maksudnya kita enggak perlu Pak soalnya mereka punya asuransi sosial asuransi sosial itu seperti BPJS itu pakai seleksi enggak Mas? apanya Pak? untuk yang mana Pak? pakai seleksi enggak untuk tunjangan anak? enggak otomatik ya? iya orang sana belum banyak Pak yang di sana Pak nah terus jaminan sosial jadi ketika melahirkan istri saya melahirkan dia di istilahnya di rumah sakit VIP Pak jadi cuma satu orang satu istri saya itu Pak uangnya agak gede dia di situ itu enggak bayar jadi untuk kesehatan kita enggak bayar jadi ya itu tadi dari uang pajak itu tadi pajaknya lumayan gede maksudnya lumayan gede persentasinya sampai bisa kalau yang saya dapat ya Pak saya kerjaannya kan kecil-kecilan ya Pak ya progresif sih sebenarnya bisa sampai lima puluhan persen tapi saya sendiri sampai tiga puluhan persen itu pernah jadi emang emang agak tapi ya kalau dibalik lagi ada istri misalnya mau keluarga misalnya keluarga mau kuliah di sana itu gratis kalau saya berangkat sekarang ke Sweden S2 di sana itu membayar Pak membayar uang kuliah tapi kalau anak saya atau istri saya karena saya udah tinggal di sana kuliah itu nggak bayar itu harus punya apa garansi ya Mas ya istilahnya apa ya Pak baik itu lumal ya Pak kalau di kita ya Pak ya jadi apa ya dikelola dengan baik gitu loh jadi mereka punya pajak gede tapi mereka punya sistem pengelolaan yang baik gitu Pak jadi kayak umar dulu gitu Pak iya 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 oke yang lain mungkin dipersepatan ini ada Bu Dwi Rukmineng sih biar moderator ya silahkan Pak Pak Yuhiri banknya di on kan Pak Yuhiri saya Pak Yuhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Pak Roni sharingnya ini luar biasa tapi saya ini penasaran ya ingin tanya kalau di beberapa negara ini sekarang kalau mau nulis disertasi kan ada syarat harus di skopus itu berapa jurnal kayak gitu kan dan juga ada ujian tertutup terbuka ada proposal satu dua dan seterusnya yang itu harus dilalui tahapan-tahapannya kalau di Skandinavia itu gimana apakah seperti itu juga yang kemudian harus membaca sekian jurnal baru bisa selesai atau hanya riset yang dilakukan oleh student gitu itu aja Pak Roni terima kasih untuk sistemnya agak sedikit berbeda soalnya kan kalau di Denmark 3 tahun ya Bu ya tadi di Sweden 4 tahun jadi kalau di Sweden sendiri sebenarnya dipecah jadi 2 2 tahun 2 tahun jadi setelah 2 tahun itu mereka ada yang namanya setengah PhD atau lisensi itu ya kayak defense biasa disertasi seperti itu bikin tapi itu untuk mendapatkan gelar lisensi atau setengah PhD nah nanti masih setengah lagi 2 tahun lagi untuk yang dapat PhD beneran untuk di Albor kita dari awal nah ini pengalaman saya sendiri jadi kalau tadi dilihat di awal saya dapat apa namanya outstanding PhD tesis gitu ya Pak ya ya Bu ya itu sebenarnya gak mudah maksudnya gak mudah saya pernah ditolak defense-nya pernah ditolak gitu kan jadi saya pernah dilarang defense nah saya pernah dilarang defense karena ketika naskah saya naskah disertasi saya dikirimkan ke promotornya itu mereka ah apa sih ini banyak salahnya jadi pernah ditolak akhirnya saya agak telat tapi ya itu tadi Alhamdulillah bisa dapat jadi outstanding terus untuk penulisan jurnal sendiri ya emang harus menulis jurnal Bu bener kalau runtutannya ya Bu ya runtutannya untuk di Albor sendiri yang 3 tahun kita itu di 2 bulan pertama itu sudah disuruh bikin plan jadi mau ngapain selama 3 tahun ini risetnya itu seperti apa kita mau publish di mana kita mau stay di mana di universitas mana terus mau publish itu di list Bu jadi tahun pertama itu saya pengen ngumpulkan di conference ini tahun kedua conference ini jurnalnya di sini itu sudah ada itu di 2 bulan pertama nah setelah 2 bulan kan kita mulai ya tadi kan ada course 30 CTS ya biasanya emang di awal-awal itu banyak course kita ngambil course terus setelah itu di 11 bulan jadi sebelum 1 tahun itu kita perbaloi lagi yang 2 2 month study plan tadi nah di 11 tahun itu sudah kelihatan beneran oh ini lebih visible ini lebih visible akhirnya ya dari situ jadi ketika kita di akhir di tahun ketiga itu sudah sudah istilahnya sudah enteng soalnya kan draftnya sudah dari awal kita mau publish seperti apa topiknya seperti ini state of the artnya yang dipaca itu ini semua seperti itu sudah sudah ketahuan di situ jadi istilahnya kita sudah dari awal itu sudah diajak untuk merencanakan menurut saya itu di keunggulan di Denmark dan ini sudah ada istilahnya SK menterinya jadi seluruh kampus di Denmark itu sama ada proses 2 months study plan terus nanti defense kecil-kecil yang 11 bulan tadi ada baru terakhir ketika disertasi beneran di defense tadi di akhir tahun ketiga itu seperti itu dan emang waktu di akhir kalau yang ditolak banyak jadi kayak saya tadi kan ditolak sempat ditolak gak boleh defense namanya emang naskahnya masih jelek diperbaiki baru di defense kan ini agak beda dengan kayak di Inggris kalau di Inggris kan masih boleh defense terus nanti ada revisi di Albor enggak yang kita kumpulkan itu versi final seperti itu jadi mereka langsung kalau misalnya ini tidak memengenuhi kewalifikan langsung di drop gak boleh defense jadi seperti ibu semoga menjawab terima kasih sebelum ke rekan yang lainnya mas Roni ini ada pertanyaan lewat chat pertanyaannya dari pak dokter Andrus Mustari M. Home melihat kultur animo belajar masyarakat mereka tidak terlalu ngoyo karena budaya cukup tetapi banyak produk mereka yang mendunia bagaimana memahami hubungan budaya cukup itu dengan prestasi pencapaian mereka coba ini mas Roni mohon untuk ditanggapi ini gimana ya pak jadi nah tadi kan saya juga menggambarkan selain budaya cukup itu tadi cukup itu bisa diartikan saya kerja jam 8 jam 5 tank sudah selesai enggak ada lembur pak jadi kan saya pernah kerja di ABB juga kalau kita lembur kita digaji ada 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 uang tambahan untuk lembur nah kalau udah mencapai sekian jam lemburnya dalam setahun itu perusahaan kena 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 istilahnya kena denda nanti kalau memperkerjakan saya melemburkan saya jadi seperti itu jadi gimana ya yang dibangun itu happy jadi ya mereka tingkat tingkat ke kebahagiaannya termasuk tinggi jadi cukup dalam artian ya orang ngoyok jadi jam walu jam song sudah selesai tapi istilahnya dalam pikiran itu tenang jadi ide-ide itu masih bisa muncul ini juga ada pertanyaan dari Pak Dokter Iwan Suhardi STMT pertanyaannya apakah tingkat pengangguran di Sweden dan Denmark rendah apakah mungkin ada koralisinya dengan budaya cukup tadi termasuk tidak ngoyok di pembelajaran perkuliahan monggo kalau tingkat apa namanya penganggurannya emang rendah betul rendah ya itu tadi sebenarnya mereka gak perlu kuliah untuk dapat kerja seperti itu jadi mereka mau kerja apapun bisa mau bikin entrepreneur apapun bisa terus kalau dari sisi kampus sendiri di Albor itu kan kita punya inkubasi ya Pak ya jadi kan Albor punya project based learning jadi tiap proyek tiap proyek kan akan menghasilkan sesuatu yang baru nah itu ternyata ada yang beberapa itu jadi istilahnya spin off jadi kayak kayak apa namanya start up kan dia keterusan istilahnya Pak jadi ini mengerjakan proyek untuk kuliah eh kok ternyata aku punya ide nih tambahin ini tambahin ini tambahin ini akhirnya jadi start up itu banyak kayak gitu Pak dan itu emang di encourage oleh pemerintah di sana jadi perusahaan kecil-kecil itu banyak jadi makanya tingkat-tingkat apa penganggurannya rendah gitu jadi nggak harus jadi PNS gitu lah istilahnya kan itu orang ya itu jadi silahkan rekan-rekan yang lainnya yang ingin menanyakan mohon untuk mengangkat tangannya atau mungkin sesepuh kita Pak ada yang angkat tangan ada yang angkat tangan itu silahkan silahkan yang sudah mengangkat tangan silahkan siapa ini Ibu Dwi oh Ibu Dwi Ibu Dwi halo Ibu Dwi halo Ibu Dwi oh belum ada Mas Panji Mas Panji Mas Panji halo Mas Panji halo selamat malam halo malam silahkan Mas Panji ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selamat malam Mas Roni ya malam terima kasih saya kebetulan sore tadi mendapat undangan saya pikir untuk seminar tentang apa itu tapi ternyata cukup menarik sekali cuma ini karena saya masih saya mengajar di SMA jadi saya cuma ingin tanya itu untuk tadi yang Mas Roni katakan untuk pendidikan dasarnya yang 6 sampai 16 tahun mungkin menurut pengamatan Mas Roni selama di sana sekitar 9 tahun itu sistem pendidikan di sana itu seperti apa yang katanya itu kan menjadi pendidikan yang terbaik untuk pendidikan di dunia dan lain sebagainya itu seperti apa itu satu dulu ya yang tentang pendidikan menengahnya terus untuk yang kedua Mas Roni saya tadi menunggu-nunggu Mas Roni itu menampilkan foto-foto tentang aktivitas Anu Mas jual beli transaksi di pasar tadi menemukkut gak ada ya tapi cukup lakukan tapi ingin sekali seperti apa kalau kultur budaya sana itu tentang pasar itu seberapa terima kasih Mas kalau untuk yang SMA sebenarnya pendidikan dasar ya Pak pendidikan dasar mereka itu mungkin kalau SMA saya gak bisa ngasih ya Pak ngasih banyak pandangan soalnya anak saya waktu itu belum sampai SMA jadi masih benar-benar dasar tapi yang kesan-kesan yang saya dapat emang disana itu lebih ke karakter ya Pak ya jadi orang itu harus hidup sehat harus rapi gitu kan harus bisa mandiri jadi dari awal kayak anak saya ini waktu itu kan masih day care sebenarnya itu bukan pendidikan wajib ya dia disana umur 3 tahun sampai 3 tahun itu ya ya udah dididik seperti itu jadi pakai jaket sendiri makan sendiri gitu benar-benar mandiri dan gak ada kalau kalau nah ini ini saya belajar dari guru ini waktu di Sweden jadi saya lompat-lompat ya Pak ya gak apa-apa ya Sweden Denmark soalnya kulturnya emang agak mirip jadi mereka sendiri itu gak ngerti sejarah sejarah mereka karena itu tadi ada jantai Logan jadi mereka tidak mengkultuskan satu orang gitu Pak jadi pendidikan yang yang emang benar-benar life skill gitu kan dipakai kayak matematika kan buat ngitung gitu kan terus seni seni mereka ya bisa dilihat bisa dirasakan seperti itu jadi dibebaskan itu Pak lebih dibebaskan mereka bebas memilih dan lebih ke karakter jadi kalau kayak sejarah seperti itu yang harus diktik tahun segini 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 ada kejadian ini yang gak menghafal itu jarang sangat jarang lebih ke lebih ke untuk komunikasi antara guru atau sekolah dengan orang tua gimana waktu itu yang jadikan alami ada ada forumnya sendiri-sendiri jadi mereka kan gak punya rapotnya ya rapot enggak kayak kita gitu loh masih ada bahasa diri sahabat enggak cuma ini dia itu lebih ke komunikasi atau gimana skill untuk berkomunikasi untuk bicaranya lebih baik daripada skill untuk menggambar nah cuma dikasih kayak gitu lalu kayak gitu terus ada forum jadi forum orang tua kita dipanggil satu-satu ketika tompok rapot itu terus dilaporkan semuanya dan gak ada ranking jadi gak ada itu tadi gak ada yang lebih baik dari yang lain itu gak ada jadi orang sana itu sopan pak sopannya seperti itu kalau mau ngejek gak langsung jadi oh ini gak jelek tapi kurang ini padahal kan kalau orang kita ngomong apresiatif ya jadi gak anakmu itu gak apa-apa cuma agak gini ya terima kasih mas Rony di belakang mas Parji ada mahasiswa IJU University Istanbul, Turki halo mas Azarnur halo mas Azarnur ya ya silahkan waktu mau untuk bertanya kepada mas Rony sharing pengalaman di belakang mas Azarnur nanti Prof Aliyah silahkan mas Azarnur ini masih sore di Turki ini ya betul ini baru masih sore oke sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam langsung dari Turki Alhamdulillah suara saya kedengaran ya kedengaran mas Azar kedengaran oke Alhamdulillah sebelumnya terima kasih dan atas kesempatannya untuk kemateri dan juga yang wanita yang masakan akan saya sangat apresiasi sekali caranya dan juga presentasinya tadi memang saya agak terlambat tapi sangat bagus sekali ada beberapa hal yang menarik tadi setelah di jawab langsung ke pertanyaannya saja oh iya saya belum perkenalkan juga kenalkan dulu nama saya Azhar Nur saya dari Kalimantan sekarang kandidat master di Istanbul Sabahat di 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 sana kan tidak ada apa ya kalau misalkan seperti matematika tidak ada pengkutusan terhadap suatu tokoh dan lain-lainnya kebalikan sekali dengan keadaan yang di Turki kalau misalkan ada beberapa tokoh apa namanya Republik Turki mungkin yang kita kenal Pak Kemal Atas dan di sini sangat sangat kentali dengan Kemalisme kita bilang dengan buddhanya yang mendeklarasikan sekularisme dan saya ingin bertanya bagaimana masyarakat di Denmark itu dalam kehidupannya atau menanggapi antara ada di sana juga klas ini agak sedikit cantitif mas ya klas antara pertama buddhaya dengan agama itu yang pertama yang kedua terus lagi yang kedua ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan juga terkait misalkan memang nanti saya diberi kesempatan untuk melanjutkan ke tingkat selanjutnya doktoral ini saya ingin bertanya kemarin terkait jurusan saya Islamic Studies mas itu kan beberapa bulan yang lalu sebelum corona datang itu ada dosen saya dari Indonesia yang kebetulan juga sedang studi lanjut di salah satu kampus di Sudan saya lupa kampusnya itu beliau ternyata ada beberapa terkendala terkait jurusan beliau yang dimana beliau ketika S2 beliau mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab nah ternyata ketika beliau ingin mengambil S3 di Sudan tadi ternyata jurusan beliau ini tidak balance ternyata dengan yang ada di Sudan karena kan mungkin karena kampusnya kampusnya yang di Indonesia itu mengikut kepada sistem Europe dan juga yang di Sudan ini kita tahu memakai sistem jadi ketidaksenjangan kata beliau nah apakah memang ada juga ketidaksenjangan misalkan kayak saya ini saya sekarang ini kan jurusannya Islamic Studies tapi fakultas saya itu sosial ilmu sosial nah kalau misalnya memang nanti saya ingin melanjutkan ke tingkat doktoral dengan apa namanya dengan jurusan yang sama sebutlah itu teologi ataupun Islamic Studies apakah akan ada pengaruhnya juga misalkan kedembak gitu mas oke terima kasih mas Asyadur monggo mas Noli silahkan kalau yang pertama gini jadi kalau sebenarnya orang orang tadi kan saya ungkapkan kalau orang Skandinavia pada umumnya itu mereka malu-malu jadi tapi mereka baik maksudnya baik yang terakhir ketika terjadi Perang Surya kemarin kan banyak Sweden banyak banyak yang diterima di Sweden itu langsung diprioritaskan di sana jadi mereka langsung jadi jadi kemarin sempat ada teman saya yang kerja di Sweden teman saya dulu yang apply visa itu agak lama karena ada orang orang itu tadi eksodus dari Surya itu tadi yang datang ke Sweden itu 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 ya ya kalau 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 ngobrol dengan orang sana emang ada kelas di generasi pertama tapi kan mereka terus tinggal di Sweden asimilasi lah ngerti bahasa Sweden dan lain sebagainya maka generasi kedua ketiga itu itu udah bisa integrin jadi harapan mereka di generasi kedua ketiga dan itu emang sudah terjadi dengan kenapa Herzen itu kan artis ya nah dia tinggalnya di Stockholm ya kan dia di Stockholm gak masalah gitu kan ya individualis itu tadi itu urusan UDW gitu kan itu di Sweden di Denmark sendiri profesor saya itu orang Danish jadi dia jadi dia enggak lah kalau ada muslim enggak lah tapi saya muslim dan dia ngerti ini gak masalah kan maksudnya profesional gitu loh jadi emang emang kehidupan bagus kehidupan di kampus ya di kampus di rumah ya di rumah gitu kan beda gitu kan ini kan Facebook friend saya gitu kan profesornya ini jadi saya tahu dia posting OPPOA dan kebetulan postingnya kok agak gitu kan kalau disini lihat dari sisinya tapi kan di kampus dia gak ngomong seperti itu bener-bener ngomong tentang tentang proyek PhD saya gitu kan dan pendidikan saya jadi kan betul betul ya gitu nah untuk pertanyaan kedua saya gak ngerti mas saya orang teknik mungkin bisa monggo jadi kan yang lebih tahu masalahnya jadi coba aja kontak profesor disana gitu kan ada beberapa profesor yang dari Timur Tengah juga kok untuk social studies dan untuk pendidikan agama itu ada di Denmark tapi tidak cuma satu jadi semua dipelajari sebagai sebagai subyek jadi sebagai mata pelajaran multi ya kalau kita kan Islam Islam ya Islam gitu kan belajarnya kalau disana enggak karena emang disana enggak 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 sebenarnya negara Kristen tapi kan sudah sudah bukan bukan lagi tapi itu tadi jadi ada sih tapi class itu ada tetap ada tapi itu ya dapat diatasi enggak enggak sampai yang chaos chaos beneran satu negara oke oke terima kasih mas Roddy selanjutnya di belakangnya Prof. Alia Assalamualaikum Prof. Alia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya ingin bertanya Pak Romi Pak Romi kan menghayati bagaimana pendidikan di Indonesia dan juga mengalami bagaimana pendidikan di Sweden dan Denmark Pak Romi melihat bagaimana pendidikan perbedaan pendidikan antara di Indonesia dengan di Denmark sehingga Denmark itu merupakan satu mempunyai pendidikan yang sangat bagus sekali apa perbedaannya antara pendidikan Indonesia dan pendidikan di Skandinavia pada umumnya kemudian yang kedua bentuk pendidikan karakternya itu bagaimana apakah termasuk dalam kurikulum ataukah bagaimana cara guru itu menerapkan pendidikan karakter yang dilaksanakan sehingga tadi nampaknya Pak Romi menekankan sekali bahwa pendidikan karakter di sana itu cukup menonjol terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih banyak Prof. Alia jadi mohon dibenarkan ya tadi kalau ada salahnya saya juga baru belajar jadi kalau sepengalaman saya jadi ketika saya balik ke Indonesia tahun lalu itu sebenarnya udah 10 tahun saya gak ketemu mahasiswa Indonesia waktu pulang itu berinteraksi lagi dengan mereka emang saya agak kaget jadi mahasiswa sekarang itu daya juangnya kurang daripada waktu saya dulu daya juang maksudnya keingin tahuannya jadi belajar ya ketika dikasih kuliah padahal kan kalau SKS kan sebenarnya gak seperti itu gitu kan jadi ada belajar mandiri dan sebagainya nah itu yang mungkin tugas istilahnya PR bagi saya juga gitu gimana mengemas sebuah kuliah itu sehingga mahasiswa itu menjadi tertarik untuk belajar gitu sebenarnya itu sih Bu jadi itu yang yang agak kurang di kita gitu jadi keingin tahuannya itu kok kurang gitu mereka dengan itu sudah ya dengan sudah tahu terus udah cukup gitu jadi gak mengejar nilai lagi kalau di Indonesia masih mengejar nilai gitu kan mereka mengejar kepuasan pengen tahunya itu loh jadi ada cerita bahwa ketika saya S3 awal-awal S3 itu kan ada istilahnya perkenalan bahwa S3 itu seperti ini S3 di Albu itu seperti ini nah di salah satu sesi itu kita dibagi jadi yang udah ngerti setelah S3 ini mau ke jalur pendidikan yang mana gitu kan berdiri di sini yang ke industri silahkan berdiri di sini yang masih ragu-ragu silahkan di sini ternyata memang ada split gitu ada nyebar itu jadi gak melulu bahwa yang S3 di di Denmark atau di Skandinavia itu bakaran berakhir sebagai akademisi atau di pendidikan tapi ada juga yang di industri nah ketika saya tanya salah satunya dia ternyata entrepreneur entrepreneur dia punya startup nah dia bilang ke saya kok kamu mau S3 di sini ngapain saya tanya ke dia kok S3 ini ngapain kamu udah punya startup terus dia bilang ini teknologinya itu belum ada yang menemukan nah dengan saya S3 ini saya bisa menemukan teknologi itu yang nanti bakalan mendukung startup saya jadi emang saya nanti setelah S3 ya bakal tetap neng startup tapi dengan teknologi yang saya kembangkan ketika S3 ini kan S3 didanai oleh kampus bisa di istilahnya ada profesor yang supervisi seperti itu kan kalau dia di startup gak mungkin bisa mengembangkan itu tadi jadi apa ya istilahnya gairah untuk rasa keingetauan itu itu yang yang agak yang masih perlu kita tingkatkan bersama dan itu yang jadi tugas saya sebagai dosen supaya mahasiswa itu tertarik terus yang kedua yang kedua tadi pendidikan karakter sebenarnya dari yang simple-simple jadi kan mereka disana dituntut untuk hidup mandiri pada akhirnya jadi mau apa namanya memperbaiki rumah juga memperbaiki sendiri gitu kan ngejat rumah ngejat sendiri gitu kan kalau mau merapikan rumah merapikan sendiri jadi kalau mau ada gak ada pembantu disana jadi kalau mau pembantu juga boleh tapi mahal bayarnya akhirnya gajinya habis untuk bayar gaji pembantu gajinya kan sama dengan gaji kita maksud saya itu di sekolahnya itu betul jadi dari awal itu sudah dididik untuk mandiri dari kecil kayak anak saya itu yang pertama diajali adalah cara buka tutup jaket sendiri cuci tangan sendiri baca tulis itu malah terakhir bahkan setelah gimana ya setelah umur 8 tahun atau berapa jadi itu gak dipentingkan baca tulis itu tapi mereka mereka lebih seneng dulu gitu loh jadi di awal itu mereka cuma bermain sekolah gak ada pelajarannya gak A, B, C, D enggak jadi datang ke sekolah melepas baju sendiri makan pakai apa alat sendiri makan sendiri nanti diberesin sendiri itu yang yang saya amati ya bu ya karena anak saya baru kecil setelah itu bermain di halaman bermain sendiri nanti kalau ada clash dengan temannya atau marah dengan temannya diselesaikan sendiri jadi jadi seperti itu jadi aspek-aspek untuk baca tulis terus nanti berhitung dan lain sebagainya itu nanti mereka dibuat nyaman dulu di sekolah gitu itu tadi kan itu nyambung dengan pernyataan saya yang pertama tadi mereka tuh keintauannya tinggi jadi mereka nyaman di sekolah gitu mungkin itu bagaimana Rob Alia campun oh ya oke terima kasih Mas Roddy luar biasa mingin-mingin nih Mas Roddy ya mingin-mingin oke apapun cerita bahwa pendidikan dimana saja memang akan memberikan kelas tapi memang kita harus akui dan mempunyai apa mempunyai nilai yang sangat lebih di bidang pendidikan untuk kita sama-sama contoh yang penting bagaimana kita mengaplikasikan ataupun mencoba mengevaluasi konsep pendidikan yang ada pada diri kita maupun Indonesia kita yang kita cintai Bapak-Ibu rekan-rekan semuanya yang saya hormati ini saya sudah dikode sama panitia ini Bapak-Ibu sudah lebih 5 menit ini tentunya kita ingin menggali lagi akan tetapi apa boleh buat karena waktu juga sudah cukup malam untuk itu sebelum kita akhiri kita aplos untuk Mas Rony dulu terima kasih Mas Rony telah memberikan ilmu wawasan untuk kita-kita semuanya Bapak-Ibu hadirin semuanya jamaah zumiyah al-hikmah yayasan peswedan yang saya hormati semoga padahal kita dalam keadaan sehat wal-abiat dan selalu bahagia dan kata akhir dari saya lain ladang lain dalang lain lubuk lain ikannya lain Sweden lain Denmark lain Indonesia akan tetapi pendidikan akan menjadi yang utama untuk itu mari kita terus semangatkan pendidikan di diri kita keluarga kita dan Indonesia kita cintai dan seandainya kita ingin mencari yang lebih kita gali ada di negeri-negeri yang lainnya saya Muhammad Yuheri atas kekurangannya mohon maaf layar batin saya akhiri bila hitam dikuan dia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh saya kembalikan kepada pembawa acara Pak Samsudin Pak Samsudin Pak Samsudin on baik tidak ada Pak Samsudin terima kasih oh ada silahkan silahkan Pak Samsudin Pak Samsudin sangat kesulitan sinyal masalahnya silahkan Pak Samsudin baik langsung ditutup Pak Hamim biar kasih saja Pak untuk penutup closing statement dan penutup silahkan Pak Ketua Dewan Pembina Pak Hamim biar kasih semoga terima kasih Mas Roni yang saya kira Mas Romy saya kira sangat-sangat apreatif sangat memberikan pencerah pada peserta pada kesempatan dan insya untuk kesempatan yang berikutnya kita juga nanti minta bagi Mas Roni untuk dan kepada Bapak Ibu sekalian yang bisa hadir pada malam untuk bisa senantiasa aktif mengikuti kegiatan yang kami adakan insya Allah akan mencerahkan dan akan berorientasi kepada meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dan meningkatkan kebudayaan nasional kita berkolaborasi bersama mudah-mudahan Indonesia ke depan yang nanti kita selalu berbicara tentang seabat Indonesia adalah wajah Indonesia yang menjadi harapan kita bersama mudah-mudahan nanti rumusan seabat Indonesia nanti bisa kita beri kajian-kajian yang seingat lama kita selalu adakan saya kira itu yang dapat saya sampaikan mungkin kalau ada pengumuman Pak Samsudin kelihatannya kalau ada pengumuman Pak Samsudin terima kasih Pak Hamim besok sore Bapak Ibu sekalian di Yayasan Abdurrahman Baswedan kajian untuk studi Islam atau nilai-nilai Islam besok sore jam setengah empat kita akan selenggarakan via Zoom yang akan mengambil tema umat Islam menatap sain dan teknologi bersama Bapak Dr. R. Wahid Ah Dinirwato MSI beliau adalah dosen di pendidikan fisika Universitas Muhammadiyah Purworejo sampai ketemu lain kesempatan dan terima kasih semua yang sudah bergabung dalam kesempatan ini kita akhiri dengan hamdallah bersama monggo terima kasih dan saya akhiri akhlam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Prof. Aliyah terima kasih Mas Roni terima kasih terima kasih Prof. Aliyah sehat semuanya yang mengapunkan banyak salah kata di matur walaikum walaikum assalamualaikum walaikum monggo kembali ke sekretariat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih